dosen nyentri berbahasa lokalnya ya potensi berbahasa lokalnya nanti satu persatu menceritakan aktivitas dari mulai bangun tidur tadi menggunakan bahasa Jawa yang halus ya mulai dari Maya dulu halo Maya apa 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 Silahkan bercerita Mulai dari bangun tidur tadi Hingga bergabung di Ruang Google Meet ini Baik Pak Jadi Saya Ini cerita tentang kegiatan tadi ya Pak Dari bangun pagi gitu Ya menggunakan bahasa Jawa halus Jawa halus Sebelumnya mohon maaf ya Pak ya Kalau saya kurang bisa Pakai bahasa Jawa halus Sebisa saya saja Ini campur-campur ya Pak ya Bahasa Jawa sama bahasa Indonesia Bangun tidur Bangun tidur Bangun iku Kalo Persiapan mandi Sebelumnya kalo sholat rigen Jam 4 Lebih 15 Jam 5 Kalo siram Bangun iku Kalo Bangunkan anak-anak pondok Bangunkan itu apa Bangunkan anak-anak pondok Mantun Niku Kulo piket Kulo piket Asrama Piket kamar Kalian Kalian ngerentas Si zoom Maksudnya Kukulo makan Sampuan Oke Lanjutnya Mas Tampik Sampuan Jawa Wau subuhnya Kesiangan Pak Dados Mantun sari Wau Langsung Kalo subuh Mantun iku Ngeliko Klam Tampok Klamdi Mantun Teliko Kelambi Kulo Niku Bantu Bantu Ibu Sambil Sampu Kanging Rantos Zoom Sampun Pak Nih Mas Mas Kolis Jawa Kulo Sampun Sari Nah Niku Siram Bumi Pak Kulo Siram Mantun Mantun Kulo Sola Subuh Terus Kulo Ngaos Kurang Kaudi Satu Alaman Nih Mantun Niku Sampun Ngaos Niku Kulo Makani PT Oke Mantun Makani PT Kulo Kora Kora Mantun Kora Kora Apian 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 Kawilu Niko Kali Ngerantos Zoom Nih Pun Matun Mbak Amiratuh Sholehah Inje Pak Dateng Pun Niko Kulo Tangi Tabuh Jam Empat Sepuluh Inje Ngerajeng Sholat Subuh Lajeng Noto Jadwal Adik Tabuh Kulo Tabuh Jam 5.30 Kulo Siram Sesampun Nipun Puniko Meniko Tabuh Jam 6 Kulo Resik Resik Lajeng Sarapan Laning Antos Sizu Sampun Oke Ini sebuah Kulhanif Iya Pak Kulau Kulau Mantun Ini sehari Kulau Tang Tang Ini Radi Kawanan Kulau Nih Jam Kangsal Kasih Inggal Mantun Tilem Manteng Kulau Bigai Lari-lari Singkali Perangkat Sekolah Manten Bigai Lari-lari Kulau Lari-lari Video Kalian Rantai Hizun Ben Mbak Mbak Tewi Niku Niku Wau Kulau Bangun Tidur Bangun Tilem Jam Tengah Tiga Mantun Niku Salat Tahajud Dilanjut Salat Sobo Mantun Niku Mantar Akan Ibu Berangkat Kerja Kalian Mantun Niki Kajemi Masak Mantun Niku Gengit Sampun Nih Nih Nur Hal Lidah Hai Pak Ini agak Campur Kasih Saat Mantun Nih Sari Kulau Wau Kulau Langsung Siram Saat Mantun Siram Kulau Langsung Solat Tak Mantun Niku Kulau Nip Akan Peralatan Dable Kurya Kali Untasi Zoom Niki Sampun Pak Salsa Baik Pak Ula Tangit Langsung Rantasi Zoom Pak Sudah Dania Dania Kusumawar Dhani Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikums Subuh Niku Mang Subuh Niku Mang Kulau Tangit Dilem Jam Sekawan Mantun Niku Kulau Siram Mantun Siram Niku Kulau Solat Lan Ngaus Al-Quran Kedik Baru Nonton Ngeres Iyoma Lan Bantu Bantu Ibu Mantun Niku Dahar Lan Ngerante Zoom Sampun Ini yang Pakai Alkohol Kayak Arek Gondang Ini Siapa Fajar Niku Ayo Fajar Mas Fajar Halo Mas Fajar Oke Nggak Nyambung Kayaknya Mas Yusuf Iya Pak Kulau Tangit Dilem Jam Empat 15 Terus Salat Subuh Terus Niku Tilem Maneh Terus Ngetasi Zoom Sampun Mas Mas Faris Mas Faris Iyak Pak Iyak Pak Iyak Pak Tangit Tilem Niki Wow Jam 630 Langsung Niki Anton Amanda 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 Assalamualaikum Aku tanggitilang jam 4.15 Ini ku sangat supuh Terus ku membantu ibu masa Monton-monton isa-isa Terus sarapan Kali ini gak nih grup Langsung zoom Eh, ini Ini yang presentasi Mas Faris ini sama siapa? Sama saya Oke Presentasi dulu nanti Hasil evaluasi perkenalannya nanti Kita bahas setelah presentasi Oke, silahkan saya persilahkan Untuk Mas Faris dan Mbak Amel Presentasi Semoga Selamat Nah, ditekan tombol untuk presentasi sekarang itu ya Yang ada tanda panah ke atas Itu ditekan Setelah ada muncul berbagi layar ya Di situ Nah, saya menge-share ke PPT-nya Iya, Pak Jadi kayak gitu Jadi nanti yang nge-share materi itu hanya melihat PPT-nya saja Tidak melihat ruang Google Meet ini Begitu Sebelum share Meet-nya diaktifkan dulu Karena nanti Karena saya gak bisa melihat ini Google Meet ini Takutnya Sambil presentasi Puan jalan Gitu ya Ternyata Masih Unmute Bisa? Bentar, Pak Masih lagi Oh, masih lagi Bentar, Pak Bentar, Pak Bentar, Pak Bentar, Pak mohon maaf apakah sudah terlihat Pak penghubungannya terlihat tapi belum terbuka Mbak sama sebelumnya semen buka dulu bpd-nya telah dibuka baru share screen ulang ini ditutup dulu dihentikan dulu share screen-nya file-nya sampai buka dulu yang membuat presentasi dibuka dulu setelah terbuka sambil kembali lagi ke Google Meet mulai share screen kemudian baru dipilih bahan ppt-nya tidak betul tadi cuman belum terbuka hai 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 sudah Pak Hai sambil ya hai 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 saya dari kelompok dua nama saya Amelia Amanda Karawati dan rekan saya Iktarna Fahri bahagia akan mempresentasikan mata materi kebudayaan Sunda Hai menurut robel dalam bukunya tahun 1950 menyatakan bahwa kata Sunda berasal dari akar atau kata sun atau kata sudah dalam bahasa Sansa kerta yang saya mempunyai pengertian bersinar terang berkilau dan putih menurut William dalam bahasa Jawa kuno atau bahasa Jawa Kawi dan bahasa Bali pun terdapat kata Sunda dengan pengertian diselesaikan dulu diselesaikan dulu bisa Wiputnya sudah hai 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 ditekan yang ini sudah sejauh sedang Hai sedang-sendata belum berganti belum berganti masih yang tampilan halaman pertama ini hai 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 sudah terlihat terlihat sudah ini kayaknya belum diselesaikan jadi diselesaikan pojok ini loh yang seperti gambar gelas bawah dari tadi yang awal ini tadi paling kanan hai 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 itu ya Hai sudah nampak dapat ditutup lagi kemudian share screen lagi biar muncul Hai ya segini aja wis enggak apa-apa ya silahkan dilanjutkan terlihat Hai Hai tidak jadi diselesaikan Hai boleh kalau bisa silahkan diulang hai 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 Terima kasih. 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 masih tetap ya Pak ya jadi ditekan slideshow-nya sebelum di-share screen ini kembali lagi ke yang paling kiri ditekan slideshow nanti balik ke sini lagi kalau sampai membukanya sesudah di-share screen tidak apa-apa ini aja manual tapi setiap kali mau mempresentasikan slide-nya ditekan di klik dulu slide-nya selamat menikmati kembali saya lanjutkan bahasa secara umum bahasa ada dua bahasa alisan dan bahasa tulisan untuk bahasa alisan bahasa Sunda ini sebagai berikut di pedesaan bahasa Sunda merupakan bahasa pengantar di sekolah-sekolah maupun ada resmi kantor sedangkan di kota-kota besar bahasa Sunda terutama digunakan dalam lingkungan keluarga di antara kawan dan kenalannya akrab atau di antara orang-orang yang saling mengetahui bahwa mereka mengasai bahasa Sunda jadi seperti di kota Bandung itu sebenarnya untuk saat ini tuh sudah jarang yang menggunakan bahasa Sunda karena kota Bandung sendiri sudah jadi kota yang multikultural artinya karena disitu banyak terjadi pencampuran budaya salah satunya karena mobilitas penduduk jadi penduduk-penduduk yang dari luar kota Bandung atau dari luar daerah Sunda itu banyak juga yang bertransmigrasi ke Bandung sehingga di Bandung sendiri saat ini secara umum itu lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Sunda sendiri jadi bahasa Sunda ini yang kental ditemukan di daerah pedesaan lalu untuk dialeknya sesuai dengan luasnya luar daerah Sunda maka bahasa dialek pun sangat banyak dialek barat dipertutupukan di daerah Bantung Selatan kemudian dialek utara mencakup daerah Sunda Utara termasuk kota Bogor dan beberapa bagian Pantura dialek selatan adalah dialek periangan yang mencakup kota Bandung dan sekitarnya dialek timur tengah adalah dialek di sekitar Majalengka dialek timur laut dialek di sekitar Kuningan dialek ini juga dipertutupkan di beberapa bagian rebus Jawa Tengah dialek tenggara adalah dialek di sekitar Ciamis lalu untuk bahasa tulisan jadi sejarah dari Aksara Sunda itu bermula dari masa kerajaan kajajaran jadi di pada masa kerajaan atau kerajaan Galu itu ditemukan prasasti dan piagam serta ditemukan pulang naskan-naskan jadi yang menjadi cikal bakal Aksara Sunda yang diketahui masyarakat Sunda sekarang itu berawal dari prasasti-prasasti yang ditemukan pada masa kerajaan tersebut teman-teman bisa lihat gambar di sebelahnya ini Aksara Sunda lalu untuk sekarang masyarakatnya menggunakan tulisan artin sama seperti suku Jawa sebenarnya dalam keseharian kita menulis menggunakan huruf latin mungkin seperti Aksara Jawa Aksara Sunda cuma diajarkan di sekolah-sekolah seperti itu lalu untuk sistem pengetahuan jadi di masyarakat Sunda itu mereka mempunyai pengetahuan tentang alam tentang flora dan fauna tentang tubuh manusia serta pengetahuan tentang ruang, waktu dan bilangan untuk pengetahuan tentang alam ini didasarkan dari pengalaman bangsa Sunda misalnya petani memulai pengerjaan sawah dengan menandai munculnya bintang waluku bintang waluku ini menandai musimnya datangnya musim hujan jadi petani 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 memulai penggarapan sawah itu dengan melihat bintang waluku di mana bintang waluku menandakan datangnya musim hujan lalu untuk musim kemarau ditandai dengan terjangangnya suara pender selanjutnya pengetahuan tentang flora dan fauna pengetahuan tentang flora biasanya berhubungan dengan kesehatan misalnya unyid digunakan untuk obat sakit perut lancar haid serta penambahan nafsu makan gencur sebagai obat batu dan menjaga suara gureta bcernih lalu ada lagi pengetahuan tentang fauna pengetahuan tentang fauna lebih berkaitan dengan sistem kepercayaan misalnya kalau mendengar suara burung sweet unguing berarti di dekat suara burung tersebut akan ada orang yang meninggal lalu ada lagi yang lain misalnya seseorang yang kejatuhan cicak berarti akan dapat siang seperti itu kemudian pengetahuan tentang tumbuh manusia untuk pengetahuan tentang tumbuh manusia ini kaitannya lebih kepada sistem kepercayaan jadi masyarakat tumbuh itu masih kental dengan sistem kepercayaannya dengan hal-hal seperti misalnya mata kiri tiba-tiba bergerak atau bergedip-gedip berarti akan mendapatkan kepercayaan kalau mata kanan akan mendapatkan kepercayaan lalu kalau terlapak tangan kiri kekedutan pertanda akan berperoleh rezeki atau uang ini sebenarnya sama juga dengan suku Jawa jadi di suku Jawa sendiri ada kalau mata kiri gedutan katanya ada yang dibay ada yang ngomongin terus kalau mata kanan berarti ada yang rindu seperti itu kemudian ada pengetahuan tentang uang waktu dan bilangan jadi di masyarakat Sunda itu percaya bahwa dunia ini itu dibagi atas tiga bagian yakni dunia atas dunia tengah dunia bawah lalu mereka juga percaya adanya hari baik dan hari buruk lalu ini tampil di samping ini contoh pengetahuan masyarakat Sunda tentang pembagian waktu dalam sehari semalam ini teman-teman bisa lihat setiap waktunya setiap jamnya ini ada istilahnya masing-masing isu-isu untuk pukul 6 sampai pukul 7 pagi lalu hanoi semuanya antara pukul 7 sampai 8 pagi tengahnya atau tengah berarti hari antara pukul 12 sampai pukul 1 sore atau suruh panon poe sore hari antara pukul setengah 4 sampai setengah 6 lalu maghrib antara pukul 6 sampai pukul 6 lebih 45 saruh budak berarti saat anak-anak berhenti bermain antara pukul 7 sampai pukul 8 kemudian ada tengah syuting berarti tengah malam antara pukul 12 sampai pukul 2 janari lutik lewat tengah malam antara pukul 2 sampai pukul 3 lalu janari gede antara saat sahur antara pukul 3 sampai 5 kemudian subuh waktu sembahyang subuh antara pukul setengah 5 sampai jam 5 balbat waktu bajar antara pukul 5 sampai pukul setengah 6 kemudian carang cang tihang waktu terang tanah antara pukul setengah 6 sampai 6 kalau tadi kita zoom take google meet mulai jam setengah 7 berarti kita masuk di dalam istilah isu-isu maaf mbak Amel di hitam saya masih bahasa tulisan barangkali teman-teman gimana jadi saya gak ngerti apa yang mbak Amel presentasikan saatnya slide-nya berbeda masih masih sama mbak kiri ya sekarang sistem pengetahuan jadi saya jelaskan ulang ya untuk jadi di masyarakat Sunda itu mengenal pengetahuan tentang alam tentang flora dan fauna tentang tubuh manusia serta tentang ruang waktu dan bilangan nah untuk pengetahuan tentang alam ini contohnya petani memulai pengetahuan sawah dengan menandai munculnya bintang waluku mengatakan demikian karena bintang waluku ini menandai datangnya musim hujan lalu untuk pengetahuan tentang flora dan fauna itu terkait dengan kesehatan biasanya misalnya kunyi digunakan untuk obat sakit berut lancar haid serta penambahan kesemakan lalu kencur digunakan sebagai obat batu dan menjaga suara agar tak berni untuk pengetahuan tentang fauna lebih berkaitan dengan sistem kepercayaan seperti ini jika mendengar suara burung sweet berarti di dekat suara jawa katanya kalau ada suara burung gagak berarti akan ada orang yang meninggal atau kalau rumah pemasukan pupu-pupu berarti akan ada tamu nah seperti itu lalu untuk pengetahuan tentang tubuh manusia ini juga berkaitan dengan sistem kepercayaan misalnya mata kiri tiba-tiba bergerak atau bergetip itu berarti akan mendekatkan kesudian kalau mata kanan berarti akan mendapat kebahagiaan lalu lapak tangan kiri kegedutan berarti tanda akan memperoleh rezeki atau uang jika tangan kanan pertanda akan tidak ada rezeki atau uang kalau di masyarakat kita biasanya mata kiri itu katanya ada yang dibahin lalu kalau mata kanan yang bergedut berarti ada yang sering dulu untuk pengetahuan tentang ruang waktu dan bilangan ini contohnya ini ada di tabel sebelah kanan teman-teman kelihatan ya jadi masyarakat Sunda itu membagi waktu dalam sehari semalam itu seperti tabel di sebelah kanan ini jadi ada 12 pembagian waktu tadi tadi kita Google Meet kelasnya pukul jam 6.30 berarti kalau di masyarakat Sunda istilahnya isu-isu selanjutnya organisasi sosial dan kegerabatan akan dijelaskan oleh Mas Iktarna Faris Mas Iktarna bisa anjut organisasi organisasi sosial dan kegerabatan dibedakan berdasarkan umur ada kelompok anak-anak atau budak usia 1 sampai 15 tahun kelompok muda atau jajakan untuk laki-laki kalau perempuan mojang usia 15 sampai 25 tahun kelompok dewasa atau sawawa usia 25 sampai 50 tahun yang keempat adalah kelompok orang tua atau kolot dia 50 tahun ke atas dibesarkan jenis kelamin yang pertama kaum laki-laki atau suami sebagai kepala rumah tangga perempuan atau isteri sebagai pengatur kehidupan keluarga dan pengurus menghasil anak tersebaran lapisan sosial agama islam terutama kiai ajangan ustad penghulu kotif sama modif kalau ada santri masyarakat biasa biasa hubungan kekerabatan pengurus mengalui sistem kekerabatan yang bersifat parental yakni garis keturunan ditarik dari pihak ayah dan ibu hubungan kekerabatan sampai generasi ketujuh di atas bapak aki buyut bau janggawareng udah kucet kakai jiwur kebawa anak tincu buyut bau janggawareng udah kucet kakai jiwur selanjutnya ada sistem peralatan dan teknologi alat alat produksi padul uluku kebotan kucang sulimat dan ada alat distribusi dan transportasi seperti lori dan delman untuk mata pencarian pertama pertanian seperti padi palawija dan terayuran perkebunan berditek kelapa sawit karet dan perikanan seperti tabak hutan dan perikanan air payau ada juga masyarakat yang berterna pengeracin dan juga bergagang religi 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 bagian besar masyarakat sunda merupakan memaluk agama islam hanya sebagian kecil yang tinggal beragama islam sebetulnya orang-orang ragu yang tinggal di panten apapun agama atau kebetulan yang dihanut masyarakat tata sunda sekarang ini masuk masyarakat dengan tingkat religi yang tinggi ekspresi keagamaan apapun wujudnya sedang biasa hadir di setiap sisi kehidupan dan agama sering jadi bahan pertimbangan untuk orang yang keputusan kesenian ada sisingahan atau biasa disebut kirap helaran yaitu seni pertunjukan rakyat yang dilakukan dengan arah-arakan dalam bentuk helaran ada kuda lumping senian ini dibandingkan dengan cara mengundang roh halus sehingga orang yang akan memainkannya seperti kesorupan kuda renggong adalah salah satu jenis kesenian helaran yang terdapat di Kabupaten Sumedang Macalengka dan Karawang secara penyajiannya yaitu seikat kuda atau lebih dius warna-warni berguna dinaikkan ke atas bung kuda tersebut ada reok kesenian ini pada umumnya ditampilkan dengan bodoran serta diiringi dengan musik rapi jalanan yang dijalur yang golek yaitu pementasan sendiwara boneka yang terbuat dari kayu dan dibangkan oleh segala jaipongan atau tari jaipong merupakan tarian yang telah mengalami modifikasi dari tari tradisional kasunda yaitu ketub dilu ada penyak silat di kalong penyak setempat menyebutnya mantu di kalong khususnya di jawa barat dan seluruh santara pada umumnya sampai seluruh perguruan penyak silat melengkapi teknik perguruan-nya dengan aliran rengkong penyak kesenian ini diambil dari tatu secara masyarakat sunda dahulu ketika menanam padi sampai dengan menuainya dari ketuk dilu dilu tarian perkaulan dan sekali kesiburan yang biasanya diselenggarakan pada acara pesa perkaulan acara perkaulan kegiatan atau diselenggarakan secara khusus di suatu tempat yang cukup luas yang dihaipong tadi alat musik yang pertama ada angklung alat musik ini dibuat dari bambu penyikan dengan jarak dibayangkan sehingga menghasilkan bunyi yang bergeser dalam susunan nada 234 23-4 pada dalam setiap ukuran baik besar maupun kecil yang kedua jalung alat musik sunda yang merupakan prototipe dari angklung berbeda dengan angklung yang dimanikan dengan jarak dibayangkan secara menabuh jalung adalah menentu dari luas ruas yang menurut titi laras dan katonik selanjutnya ada pakaian adat yang pertama kebayang sunda pakaian ini berfungsi sebagai atasan laiknya kebayang daerah lain ada perbedaan dengan kebayang jawa dengan sunda pada desain kerahnya kebayang jawa berkerah V atau Binek kebayang sunda memiliki kerah U tidak hanya itu kebayang sunda juga didesain panjang sehingga menutupi pinggul dan bahan ada baju kebayang bagian ini beruntuk baju atasan untuk kamu laki-laki dalam pemakaiannya baju pedahan terkali berwarna putih yang kepadakan dengan kain kebab sabuk tingkat kepala alas lagi dari tingkat tinggal jadi itu tadi penjelasan dari kompok kami barangkali teman-teman ada pertanyaan atau mungkin dari slide tadi ada yang masih kurang paham atau kurang jelas bisa disampaikan saya mau bertanya iya silakan baik sebelumnya saya ingin bertanya pada bagian bahasa Sunda iya bahasa Sunda yang lisan disitu dijelaskan ada beberapa dialek-dialek tapi tidak dijelaskan apa itu dialek dialek itu baik akan saya jawab mbak jadi dialek itu lo gak bicara mbak amin baik-baik bisa dimengerti iya terima kasih mbak sama-sama ada lagi teman-teman ada lagi yang ditanyakan atau mungkin ada yang masih kurang paham terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman, ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih. 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 Bahasa Jawa Mas bahasa Jawa halus. Oh, yes. dalam jaringan dalam jaringan itu saya langsung 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 perkulihan dalam jaringan Mas Ganes Mas Ganes Cekap Mas Ganes Halo Mas Ganes Halo Pak Ayo Bercerita Masa cawa halus dari bangun tidur sampai bergabung kuliah Daring Oke Siapa Oke Oke Kulau Kulau kan dibangun tidur Kulau 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 siram pak Kulau 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 Berkabung Bercerita Bercerita Kulau 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 Mbak 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 Ya silahkan Ya silahkan bercerita dulu Dari bangun tidur sampai bergabung ke jaringan ini 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 itu pak selamat menikmati ayo Mbak Ulan ayo Mbak Ulan izin menyelapan saat ini Mbak Ulan lagi masih berduka kenapa? sakit sedang berduka sakit apa atau bagaimana? iya Mbak sakit ini kita doakan dulu ya rantuan Mbak Ulan ini kondisinya sakit atau bagaimana? Mbak Anu teman-teman yang tahu kabarnya? selamat menikmati selamat menikmati kalau boleh walaupun dalam carihan mari kita kirim albatinah kepada orang tua Mbak Ulan selamat menikmati di sisi Allah segala amal baiknya diterima dan kita sebagai amal baik dan tidak ada kesalahan semoga segera diampingkan Al-Fatihah Al-Fatihah amin 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 ya Rabbul Al-Alamin Mbak Ulan tidak apa-apa kalau misalnya tidak bergabung dulu Mbak Ulan tidak apa-apa live dulu nanti akan saya kabarkan ke pihak kampus kabar juga ini terima kasih Pak yang sabar ya saya izin dulu ya Pak ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 rumahnya Mbak Ulan dimana ada yang tahu rumahnya lalu suara saya terdengar belum tahu Pak nah ya baik biar nanti saya kabarkan ke pihak kampus kita lanjut ke materi dulu sebentar setelah itu biar nanti saya bisa koordinasi dengan pihak kampus mengabarkan kabar juga ini oke saya lanjutkan sedikit seperti yang telah dipresentasikan tadi kita bisa memahami menyimak dan mendengar apa yang disampaikan oleh kelompok dua tadi bahwa kebudayaan Sunda itu beririsan dengan kebudayaan Jawa sehingga banyak-banyak pemirikan ya dengan bahasa bahalau dan juga kebudayaan Jawa ya tentunya ini semoga bisa memberi kita pemahaman bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu jua ini salah satu maksudnya ya karena kita tidak benar-benar berbeda ya tetapi tetapi kita memiliki kesamaan-kesamaan karena tradisi yang terbentuk di awal itu zaman-zaman kerajaan itu akhirnya menurun beberapa daerah beberapa kota yang saat ini ada di Indonesia jadi jadi semacam itu ya Sunda dengan Jawa Jawa dengan Bali Bali dengan Madura ya banyak sekali irisan-irisannya ya sehingga tidak benar-benar dikatakan berbeda ya dari yang saya minta untuk presentasi tadi perkenalan atau bercerita dengan bahasa Jawa ya masih banyak yang lemah dalam berbahasa Jawa maka karena ujian ini outputnya adalah berbahasa lisan gitu ya berbasis video begitu ya kalau saya tidak salah ingat maka saya menyampaikan itu jadi karena observasi hari ini menunjukkan bahwa perlu peningkatan terkait bahasa Jawa ya maka nanti tugas akhirnya berbahasa Jawa dengan bahasa Jawa halus biar nanti tertata dan terkonsep maka saya tentukan topiknya yakni menjadi pembawa acara untuk temu manten ya jadikan ada pembawa acara setiap wali matul nikah ya tetapi ini tidak hanya membacaan acaranya saja tetapi juga prosesi pernikahan menggunakan bahasa Jawa nanti coba saya kirim tekstnya biar sama satu gelas nah itu bisa dilatih baru di akismester itu dijadikan sebagai tugas akhir jadi semacam itu nah ada yang ditanyakan terkait terkait materi tadi atau terkait tugas akhir yang nanti rencananya dijadikan tugas untuk was jika memang belum ada maka saya rasa cukup dulu perkuliahan hari ini cukup atau ada yang mau disampaikan tapi luar dari topik hari ini kan ada buku-buku yang terbitan tahun lama sekali kayak tahun 1960 terus 1970 nah itu kalau misalnya dijadikan sumber referensi untuk saat ini itu apa masih relevan Pak jadi untuk buku buku itu tetap relevan ya karena buku itu adalah sumber babon ya jadi kalau fokus kita misalnya kebudayaan Sunda orang yang menulis budaya Sunda itu katakan yang paling lengkap dan paling baik ditulis tahun 1960 maka buku itu tetap relevan nah bagaimana agar apa yang kita tulis apa yang kita bicarakan itu up to date maka cara mengupdate dengan artikel artikel jurnal yang terbit 5 tahun atau 3 tahun terakhir jadi kalau 3 tahun itu berarti maksimal 2019 kalau 5 tahun tapi biasanya digunakan patokan akademik rata-rata 5 tahun kebelakang jadi maksimal 2017 jadi seperti itu Mbak Manda jadi kalau buku ya karena buku babon itu tidak semua orang menuliskan atau membuat materi yang konkret dan lengkap maka buku itu walaupun usianya sudah tua itu tidak menjadi masalah jadi semacam itu ada lagi yang mau disampaikan yang lain mungkin tidak ada tidak oke kalau begitu maka untuk pembelajaran hari ini saya rasa bisa diakhiri dan nanti bagi ketika ada kuliah lagi di jam kedua bisa bersiap-siap tadi saya minta mengawali barangkali nanti ada jam kedua biar tidak terlalu tergesa-gesa berangkat ke kampusnya jadi semacam itu oke cukup sekian dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati jangan lupa subscribe biarangkali biarangkali nanti biarangkali nanti